Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di channel aku Dan di video kali ini aku akan melanjutkan Soal matematika pada USMST Tahun 2013-2014 Tepatnya nomor 25 dan nomor 26 Langsung saja kita ke soalnya Soal nomor 25 Soalnya adalah separuh Serta ujian PMBST gagal Karena tidak lulus pada ujian Dan 300 orang Serta ujian lainnya gagal Setelah tes di co-test Sehingga tersisalah 2 per 5 Dari seluruh peserta ujian PMBST Jumlah seluruh peserta Ujian PMBST seluruhnya adalah PMB itu penerimaan Mahasiswa baru Jadi kita soal ini Ditanyakan adalah jumlah seluruh pesertanya Supaya mudah kita misalkan Itu ke dalam Soal tersebut, misalkan total seluruh Peserta itu adalah X Terserah ya Kalau kalian mau misalkan dia Kedalam P, kedalam A Juga terserah kalian Bagi yang mudah saja Jadi kita akan Yang ditanya di soal juga Jumlah seluruh peserta Maka yang ditanya di soal itu adalah X Kita ikuti yang Apa yang diminta oleh soal Separuh peserta ujian PMBST gagal Maka kita misalkan Seluruh peserta itu ke dalam X Maka setengah X adalah Jumlah peserta yang gagal pada tahap 1 Karena soal tersebut Mengatakan bahwa Separuh dari jumlah peserta Ujian PMBST gagal Maka setengah X adalah yang tepat ya Kemudian soal tersebut juga Mengatakan bahwa 300 orang gagal pada ujian psikotest Maka kita misalkan juga 300 sama dengan Peserta psikotest yang gagal Sehingga soal tersebut juga Mengatakan bahwa Tinggal 2 per 5 dari seluruh peserta Ujian PMBST Ingat seluruh peserta ujian PMBST Tadi telah dimisalkan ke dalam X Sehingga 2 per 5 X Ini dia adalah Sita dari seluruh peserta yang tinggal Serta yang bertahan Dari proses eliminasi-eliminasinya Sehingga jumlah seluruh peserta Kan adalah X Sehingga kita diminta Untuk mencari nilai X Kita buat dulu Ke dalam permodelannya Jadi Setengah X dikurang 300 Sama dengan 2 per 5 X Kenapa bisa dibuat kayak gini sih Jadi Yang gagal Kita Kumpulkan dulu yang gagal Dikurang gagal Jadi setengah X Jumlah peserta yang gagal Pada tahap 1 Dikurangi dengan Peserta yang gagal Pada tahap psikotest Jadi setengah X Dikurang 300 Sama dengan Menyisakan Seluruh Peserta yang Tinggal Pada PMBST tersebut Sisanya adalah 2 per 5 X Kemudian karena Yang ingin ditanyakan adalah Nilai C X Atau jumlah Seluruh peserta total Yaitu X Kita sama dengan Variable X dengan X Jadi setengah X Yang ada di kiri Tetap Sehingga yang ada di luas kanan Kita Pindahkan aja ke ruas kiri Lalu yang di luas kiri ini kan 2 per 5 X itu positif Kalau pindah ruas Dia jadi negatif Sehingga setengah X Dikurang 2 per 5 X Kemudian yang disini kan Minus 300 Berada di luas kiri Kita pindahkan ke ruas kanan Dia positif Jadi pindah ruas itu Yang misalnya di luas kanan Dia positif Pindah ruas kiri Dia negatif Atau sebaliknya Di luas kiri dia Positif Di luas kanan Dia negatif Begitulah dia Pindah ruas Tanda berubah ya Kalau di persamaan Sehingga menyisakan 300 Lalu setengah X Dikurang 2 per 5 X Tidak bisa langsung Kita jumlahkan gitu aja Kita harus menyamakan penyebut Caranya adalah Kita lihat penyebutnya Tahunlu yaitu 2 dan 5 Sepertinya kalau dicarikan KPKnya Juga terlalu panjangnya KPK dari 2 dan 5 adalah 10 Jadi kita tinggal kalikan silang 5 dikali X itu 5 X 2 dikali min 2 X Itu adalah minus 4 X per 10 10 itu adalah perkalian Dari 2 dan 5 Kalau KPKnya ya Dan 5 X dikurang 4 X Per 10 sama dengan 300 Di sini 300 nya masih tetap 5 X dikurang 4 X itu Sama dengan X per 10 Sama dengan 300 Kalikan kedua ruas dengan 10 Nah setelah kita kalikan kedua ruas dengan 10 Misalnya 10 dikali X per 10 10 nya bisa kita coret Jadi sisanya X Sama dengan 300 dikali 10 Sama dengan 3000 Atau kita main kali silang aja Kan ini ibarat X per 10 Sama dengan 300 per 1 Kita kali silang 1 kali X Kemudian 10 kali 300 itu 3000 Nah sama aja sih caranya Terserah kalian mau yang berulangnya Gimana bisa dikalikan kedua ruas dengan angka 10 Atau main kali silang aja juga bisa Jadi jawabannya yang benar adalah opsi D Jawabannya 3000 Ini dia opsi D 3000 Lanjut kita ke soal nomor 26 Soalnya adalah Dengan persediaan kain batik 20 meter dan kain polos 10 meter Seorang penjahit akan membuat dua model pakaian jadi Model A Dan model B Model A memerlukan 1 meter kain batik dan 1,5 meter kain polos Model B memerlukan 2 meter kain batik dan 0,5 meter kain polos Jika kedua model harus dibuat Maka jumlah maksimum pakaian yang bisa dibuat adalah Dari titik pakaian Sekilas soal seperti ini tuh mirip banget kayak Program linear ya Tapi ini lebih mengarah ke sistem persamaan linear sebenarnya Jadi pintar-pintar kita lah menganalisa soal dari situ Soalnya soal seperti ini tuh yang kita anggap kayak Program linear Tetapi sebenarnya itu adalah persamaan linear Banyak banget loh kayak gitu Kemudian itu kita misalkan ke dalam kotak seperti ini Jadi ada disitu model Terdapat model A dan model B Juga persediaan kainnya Kain batik tadi 20 meter Kain polos tadi 10 meter Ini dimisalkan ke dalam meter ya Soal tersebut mengatakan bahwa Model A memerlukan 1 meter kain batik dan 1,5 meter kain polos Berarti 1 meter kain batik dan 1,5 meter kain polos Model A memerlukan 1 meter kain batik dan 1,5 meter kain polos Dan model B Model B tadi Memerlukan 2 meter kain batik dan 0,5 meter kain polos Ini dia tadi Model B memerlukan 2 meter kain batik dan 0,5 meter kain polos Dan setelah kita buat Pemodelannya seperti ini Buat ke dalam sistem bersama linier 2 variable Dan caranya adalah Jadi yang ini yang batik sama batik yang polos sama polos Yang atas yang A ini kita misalkan ke dalam X Dan yang B ini kita misalkan ke dalam Y Jadi X ditambah 2Y sama dengan 20 Jadi variabelnya kita pakai X Karena A kita misalkan ke dalam X Kemudian yang B kita misalkan ke dalam Y Sehingga X ditambah 2Y sama dengan 20 Itu dimisalkan ke dalam bersamaan I1 Dan kemudian yang polos 1,5 Tadi A kita misalkan ke dalam X kan Jadi 1,5 X ditambah 0,5 B kita misalkan ke dalam Y Jadi ditambah 0,5 Y sama dengan 10 10-nya dari sini ya persediaan kain Atau kalau kalian nggak mau memisalkan ke dalam X Atau Y ribet misalnya gitu kan Misalkan aja ke dalam A dan B Nanti yang ditanya di soal adalah jumlah dari A dan B Sama aja kok Dan persamaan tersebut Kita lihat dulu persamaan I1 dengan persamaan I2 Ini agak ribet ya Kalau persamaan I2 kita misalkan ke dalam bentuk Koma-koma seperti ini Jadi kita ubah aja dia ke dalam bentuk pecahan 1,5 itu kan 3 per 2 Atau 3 dibagi 2 itu kan 1,5 Ubah aja dia ke dalam pecahan 0,5 itu setengah atau 1 per 2 Jadi persamaan I2 setelah kita ubah Lalu kita kalikan kedua ruas dengan angka 2 Maka diperoleh I2 ini kan penyebutnya itu 3 per 2 X tambah 1 per 2 Y Kan agak kurang cantik gitu kalau kita lihat kan Beda dengan I1 I1 itu bilangan bulat semua Sedangkan I2 itu bilangan pecahan atau desimal Kita kalikan kedua ruas dengan angka 2 Maka diperoleh 3X ditambah Y sama dengan ini Setelah dikalikan 2 hasilnya 20 Lanjut Setelah kita memperoleh bersamaan I1 tadi X ditambah 2 Y sama dengan 20 3X ditambah Y tadi adalah ini tadi Ini tadi 3X ditambah Y Ini ya teman-teman Ini 3X ditambah Y tadi adalah yang setelah kita kalikan kedua ruasnya dengan angka 2 Jadi yang diambil adalah X ditambah 2 Y sama dengan 20 I1 yang ini Kemudian I2 yang ini 3X ditambah Y sama dengan 20 Lalu kita akan mengeliminasi salah satu persamaannya Maka X yang persamaan I1 tadi kita kalikan dengan 3 Karena kita akan mengeliminasi X Setelah itu 3X ditambah 6Y sama dengan 20 dikali 3 60 2 ruas dikalikan dengan 3 Yang di bawahnya kita kali kedua ruas dengan angka 1 Setelah itu kita kurangkan eliminasi Sehingga 3X dikurang 3X habis Sehingga 6Y dikurang Y itu menghasilkan 5Y Sama dengan 60 dikurang 20 itu 40 5Y sama dengan 40 Sehingga Y sama dengan 8 8 didapat dari 40 dibagi 5 Dan dapatlah nilai Y sama dengan 8 Untuk mencari nilai X Substitusilah ke salah satu persamaan lainnya Misalnya persamaan I1 atau persamaan I2 yang mau kita ambil Terserah jawabannya akan sama aja Kalau penghitungan kalian benar Jadi X ditambah 2Y sama dengan 20 Kita ambil persamaan I1 ya teman-teman X ditambah 2Y sama dengan 20 Kemudian Y ini kita ubah menjadi angka 8 Itulah substitusi itu Maksudnya adalah kita mengubah variable yang sudah kita dapat tersebut Jadi 2 dikali 8 sama dengan 16 Sehingga X sama dengan 20 dikurang 16 itu 4 Maka diperolehlah nilai X sama dengan 4 Atau kalau misalkan kalian memisalkannya ke dalam variable Ini tadi kan misalkan ke dalam X atau Y Kalian misalkan ke dalam variable A dan B Jawabannya pun juga sama aja nanti Sehingga yang ditanyakan di soal itu adalah Jumlah maksimum pakaian yang bisa dibuat adalah Jumlah ini tadi Si X ditambah Y X nya sama dengan 4 Y nya sama dengan 8 Sehingga diperoleh 4 ditambah 8 sama dengan 12 Jawaban yang benar adalah opsi C Ini dia opsi C 12 Oke Terima kasih telah menonton video saya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Agar kamu tidak ketinggalan video-video aku yang berbau matematika selanjutnya Jangan lupa kalau kamu masih ada yang bingung Silahkan tanyakan di kolom komentar See you on my next video of matematik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax